Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin demokrat dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu semua, berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin demokrat. Tetapi, setelah tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang saya ajukan, dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah KLB ini sesuai dengan ADART? Pertanyaan yang kedua, seberapa serius kader demokrat meminta saya memimpin partai ini? Dan yang ketiga adalah, bersediakah kader demokrat bekerja keras dengan integritas demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan? Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan. Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden. Saya juga kilaf, sebagai manusia biasa, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya, atas keputusan yang saya ambil. Tetapi, saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini. Apalagi, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini. Terima kasih telah menonton!